Intro Dalam mengabadikan sebuah gambar atau foto, memanglah penting agar saat kita dewasa nanti kita bisa melihat gambar atau foto kita waktu masih kecil. Intro Nah, kali ini TK Starbridge yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FC1 Surabaya ini mengadakan open house dengan tema Exploring Talents as Shining Stars. Intro Ada apa saja kegiatannya tentang open house ini? Di sini kegiatan kami ada lomba mewarna, khususnya untuk anak-anak usia dini juga ya, usia 24 tahun. Yang kedua kami lomba fotogenik, baby photo fund ya, yang baby tadi sudah ada ya, sampai usia 2 tahun, 3 tahun. Dalam rangka kegiatan open house yang diadakan oleh TK Starbridge ini, diantaranya adalah lomba mewarnai, lomba menggambar, lomba fotogenik, dan lomba baby fund. Intro Para peserta khususnya adik-adik ini sangat antusias sekali dalam mengikuti berbagai macam lomba. Khususnya peserta lomba fotogenik dan baby photo fund ini. Apa tujuan dan harapan diadakan kegiatan ini? Kita tanya langsung ke Ibu Hasti sebagai kepala sekolah di TK Starbridge. Intro Di sini kami sedang mengadakan open house, dengan tujuan open house yang kami adakan ini adalah untuk mengembangkan dan mengapresiasikan minat dan bakat anak-anak. Terutama anak-anak yang kami didik di sini adalah anak usia 2 hingga 4 tahun. Karena kami mempunyai motto di sini, bringing forth future. Artinya apa? Bahwa kami di sini betul-betul ingin membawa anak-anak untuk masa depan mereka. Dan harapan kami adalah ketika mereka sudah keluar dari Starbridge School, mereka akan menjadi anak yang berguna bagi bangsa Indonesia yang terutama. Dan yang kedua berguna bagi orang tuanya, berguna bagi keluarganya. Dan mereka akan mengingat bagaimana miss-miss di sini mendidik dengan sangat baik untuk mereka. Adik-adik yang mengikuti berbagai macam lomba ini sangat serius, khususnya lomba fotogenik dan lomba baby fun. Karena mereka menunjukkan berbagai macam gaya dan ekspresinya masing-masing di atas catwalk, agar saat penilaian nanti mereka bisa jadi juara. Yang tadi yang saya nilai tadi ada beberapa kriteria, ada tiga kriteria penilaian yang tadi yang diberikan penelitian kepada kami. Nah dari semua itu kita beri penilaian sesuai dengan apa yang diserikan dari setiap peserta dan kita mendapatkan tiga pemenang utama dan dua pemenang harapan. Ya semoga acara ini tetap ada lagi tiap tahun supaya itu berkembangnya sekolah Starbridge ini. Supaya lebih berkembang, lebih terkenal lagi namanya, lebih dikenal oleh masyarakat, agar dari sekolah yang keunggulan. Karena ini sifatnya betul jenik dan kebetulan tadi saya yang motret, maka saya langsung menilai pada ekspresi tatapan mata, biasanya mata. Lalu ekspresi dia dan style, gaya dia. Harapan saya buat para pemenang supaya orang tua harus melihat bahwa putra-putrinya ini punya bakat, ini harus dilanjutkan kepada sesi-sesi ada acara-acara yang lebih, levelnya lebih tinggi. Karena salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya siswa atau putra kita ya, salah satunya kita ikutkan event-event lomba supaya anak kita bisa lebih berani, lebih percaya diri dan bisa menghadapi kehidupan di masa depan lebih baik. Kamu makannya apa? Tempe! Saya curu masaknya. Oke! Ada tempe goreng, ada ayam goreng, semua yang di goreng. Di akhir acara, saatnya para tim juri menilai hasil akhir para pemenang lomba dan mengumumkan siapa saja yang menjadi juaranya. Nah itu tadi para pemenang lomba pada open house yang diselenggarakan oleh TK Starbridge. Selamat ya bagi para pemenang lomba, semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.